Meskipun Rusia terus melancarkan serangan ke Ukraina, namun kini Rusia justru tetap berupaya melakukan perdamaian dengan Ukraina. Rusia mengusulkan pertemuan Dewan Keamanan PBB di Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Dmitry Polinanski. Ia menyebutkan misi Rusia untuk PBB menginisiasi pertemuan Dewan Keamanan PBB di Ukraina pada 17 Januari 2023. Polinanski mengungkapkan perdamaian terus diupayakan meski Ukraina dalam keadaan kegelapan. Ia membeberkan Rusia telah memperkarsai pertemuan area formula Dewan Keamanan PBB tentang serangan penembakan Ukraina pada bulan Desember di Donbass pada 20 Januari mendatang. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membuat 10 poin perdamaian yang diajukan kepada Rusia. Zelensky telah mendiskusikannya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di antaranya, keamanan radiasi dan nuklir, ketahanan pangan, keamanan energi, pembebasan semua tahanan orang Ukraina, memulihkan integritas teritorial Ukraina, dan penarikan pasukan Rusia. Selain itu, keadilan pencegahan ekosida, pencegahan eskalasi konflik, dan konfirmasi akhir perang. Akan tetapi, Rusia menolak proposal perdamaian Zelensky. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kembali, Rusia tidak akan menyerahkan empat wilayah yang dicaplok melalui referendum. Di antaranya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kersensk. Sementara itu, Amerika Serikat juga menegaskan Rusia tidak dapat menggunakan empat wilayah baru itu dari Ukraina sebagai dasar perdamaian. Dikatakan, perdamaian harus sesuai prinsip PBB, yakni mencakup prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial PBB. Amerika Serikat melihat tugasnya sekarang untuk terus mendukung Ukraina di medan perang sehingga mereka berada di posisi terbaik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!